Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya hidup manusia selalu mencari keselamatan. Jaminan bahwa seseorang itu bebas tidak berada di suatu hukuman tertentu. Jaminan ini sangat dibutuhkan agar manusia bisa dengan bebas menentukan hidupnya, menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sendiri, kebebasan kita dijamin oleh Tuhan. Dalam Injil hari Minggu ini, Yesus menegaskan hal itu di akhir perikub, yaitu karena Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jaminan yang diberikan Tuhan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia, adalah supaya kita bisa mengabdi Allah dengan bebas, dengan penuh kegembiraan, sukacita. Terlebih, agar kita mampu bersyukur kepadanya, karena Tuhan tidak akan menghukum kita. Jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan ini tidak hanya diberikan untuk kehidupan kita di dunia saja, tetapi juga sampai kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Hal itu ditegaskan pula oleh Yesus. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula putra manusia harus ditinggikan, agar semua orang yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kalimat tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi, diulang sampai dua kali. Itu menegaskan bahwa Allah benar-benar mencintai kita. Allah benar-benar ingin bahwa kita ini selamat, sampai pada akhirat nanti, atau menurut bahasa kita sampai pada firdaus yang abadi, yaitu surga. Sebab semua orang yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi, tentu dimaksudkan oleh Tuhan, agar kita ini juga bisa mencapai surga kelak. Dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan melalui segala perbuatan-perbuatan kita, yang tentu saja kita tunjukkan pada Tuhan, dan untuk melayani, serta membagi apa saja yang kita punya, untuk sesama, menentukan jalan kehidupan kita, ke dalam hidup abadi. Sudari-sudara yang dikasih Tuhan, pada peringatan penemuan salib suci pada hari minggu ini, kita diajak oleh Tuhan, untuk senantiasa meneguhkan iman kita, bahwa salib yang didirikan, di mana Tuhan tergantung hingga wafat, merupakan tanda kemenangan kita. Merupakan tanda juga, bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita, baik di dunia maupun di surga kelak. Bahwa kita semua yang percaya kepadanya, akan memiliki hidup abadi. Maka mari bersama, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah rela wafat untuk kita di kayu salib, untuk menyelamatkan kita, untuk menjamin kebebasan kita, untuk membuka jalan kita menuju ke surga. Karena itu, tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, untuk tetap percaya dan beriman kepadanya, agar kita pun nanti boleh dipilih oleh Tuhan, untuk berbahagia bersamanya, di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.